Intro Gali mengaku sengaja ingin permalukan virus Dilarsir inilah.com Cabit Humas Polda Metro Jaya Kompos Raden Prabowo Argo Yono mengatakan pihaknya telah selesai memeriksa Gali Giranjar terkait ucapan bau ikan asin yang membuatnya dipolisikan dalam kasus dugaan penyemaran nama baik Argo menjelaskan dalam pemeriksaan Gali memang mengaku mengatakan kalimat bau ikan asin hanya untuk mempermalukan mantan istrinya dari keterangan saudara Gali berkaitan dengan apa yang dia sampaikan ya memang intinya yang bersangkutan mengakui dia mengatakan seperti itu bau ikan asin dia motifnya ingin mempermalukan mantan istrinya intinya untuk mempermalukan katanya di Mapolda Metro Jaya Senin 8 Juli 2019 meski demikian Argo menjelaskan penyidik masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini meskipun penyidik telah menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan Gali masih saksi ya kata Argo sebagaimana diberitakan virus Arafik mempolisikan mantan suaminya Gali Ginanjar pada Polda Metro Jaya dalam laporan ini virus ditemani oleh sang suami Soni Sheptyan kakaknya Ranifa Arafik dan kuasa hukumnya Khotban Pari Suktapea laporan tertua laporan tertua dalam nomor 3914 di Tres Krimsus tanggal 1 Juli 2019 menurut Ranifa perkataan Gali di video Gali Ginanjar cerita mas lalu yang diunggah dalam akun Youtube Rai Utami dan Benu itu dinilai telah merecehkan harkam dan martabat adiknya dan perempuan Indonesia Kalimat-kalimat tersebut sangat melukai hati saya dan sangat memalukan suami dan keluarga saya kata virus dalam sudut yang dibanyakan dalam Raminifa di lokasi Senin 1 Juli 2019 dan Blast Terima kasih telah menonton!